Kita ke berita berikutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berencana akan mengelola daerah tangkapan air Danau Sentarum. Hal tersebut karena daerah tangkapan air Danau Sentarum berperan sebagai pengatur tata air sistem air sungai Kapuas serta sebagai penyedia air baku bagi penduduk di sekitar. Sosialisasi digelar oleh Pemkap Kapuas Hulu Jumat 23 Februari 2024 menyikapi rencana pengelolaan daerah tangkapan air atau DTA Danau Sentarum. Sekretaris daerah Kabupaten Kapuas Hulu Mohzaini menyampaikan upaya pengelolaan DTA Danau Sentarum juga untuk mendukung visi Bupati Kapuas Hulu yaitu untuk terwujudnya Kapuas Hulu yang harmonis, enerjik, berdaya saing, amanah dan terampil atau Kapuas Hulu hebat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersatu padu, bersinergi, berkolaborasi, menggali sumber-sumber keberhasilan untuk pembangunan terutama untuk pengelolaan terpadu di DTA Danau Sentarum. Mohzaini mengatakan, secara ekonomi wilayah DTA Danau Sentarum menjadi sumber ekonomi perikanan, pertanian dan perkebunan serta kehutanan. Sementara secara sosial budaya, kawasan ini telah dihuni oleh penduduk yang sebagian besar dari suku Melayu, Iban dan Taman Baloh yang memiliki beragam budaya dan kearifan lokal yang khas dan unik. Sedangkan secara ekologi, kawasan ini berperan sebagai pengatur tata air sistem air Sungai Kapuas, penyedia air baku bagi penduduk di sekitar sebagai habitat satwa lindung dan endemik, serta beragam fungsi ekosistem lainnya. Seperti mana kita ketahui bahwa wilayah DTA Danau Sentarum dan segitanya mempunyai keunikan dan perkhasan yang berbeda dari DTA dan lain dan mempunyai fungsi yang beragam baik fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan. Di mana kita lihat secara ekonomi wilayah DTA Danau Sentarum menjadi sumber pertemuan masyarakat diperkenaan dengan aktivitas setiap ikatan, pertanyaan dan pertemuanan setiap ikatan. Moza ini juga berharap komunikasi, kerjasama, dan kemitraan yang telah terjalin selama ini tetap dapat berjalan dan terus ditingkatkan dengan lebih baik. Dan ke depannya akan dapat lebih membawa manfaat dan keberhasilan dan kemajuan pembangunan daerah tangkapan air Danau Sentarum berkelanjutan menuju Kabupaten Kapuasulu yang hebat. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.